Selamat sore, ibu-ibu yang dikasih Yesus Kristus. Ibadah PKP hari ini dipimpin oleh Vicaris Chelsea Weno. Mari kita berdiri, kita menyanyi himna pelkat PKP GPIB. Tersebut di pulau-pulau bersada di Indonesia. Indonesia, Indonesia, dari asa yang berlain, dari bangga, dari suku masa, suku masa. Bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa, kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur. Menghati padanya, menghati padanya. Sambil berhati lagi, ia dengan tegur. Berdoa berdoa berkerja. Berdoa berkerja. Kita saling berhatikan. Sambil berdoa 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 berdoa. Sambil berdoa 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 berdoa. Agar kemuliaan Allah menjadinya Pada dunia Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur Menakibadanya, memakibadanya Sambil menantikan dia dengan tepuk Berdoa, bekerja, doa, bekerja Bila Tuhan dalam kami Kita wanita, setia mengapai Setia mengapai Nyata bersemaran bersaja saling Tak aduk huru ini Tentang bila Tuhan yang padamu dalam Artinya bersenang, hatinya bersenang Supaya kau yang bertambahkan kami Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur Menakibadanya Tentang bila Tuhan dan bersenang, hatinya bersenang Tentang bila Tuhan dan bersenang Ibu-ibu mari kita bersaat teduh sejenak Ungkapan situasi Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya Peliharalah dia, karena dialah hidupmu Dari Amsal 4 ayat 13 Kita masuk menghadap Tuhan Kita menyanyi dari Gita Bakti 17, Bait 1 dan 3 Abadi tak nampak yang Maha Esa Yang tak terhapiri, terang tahtanya Yang dalam putranya telah dikenal Baginya lah hormat dan kuasa kekal Engkaulah yang hidup, kekal selamanya Segala yang hidup, engkau dasarnya Terbataslah hidup, bagaikan gambar Engkau surya hidup yang tak terbenam Mari kita berdoa pembukaan Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur Dapat memasuki ibadah PKP di awal September ini Tuhan, pimpin kami semua dengan pertolongan rohmu yang kudus Tuhan juga ampuni dan kuduskan kami Agar kami layak menghadap hadiratmu yang kudus Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita membaca Masmur Pujian Dari Masmur 147 ayat 7-12 Secara responsoria Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur Dia yang menutupi langit dengan awan-awan Dia yang memberi makanan kepada hewan Ia tidak suka kepada kegagahan kuda Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Begahkanlah Tuhan Hai Yerusalem Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Dengan lambung menuntun langkahku Malam gelap dibuatnya terang-cerang Ialah Yesus Jumlah Yesus Jumlah Ku tercemas meski berat jalanku Lembah gelap dan gunung yang terjang Karena ku tahu Tuhan ku menemangiku Hingga ku masuk ke negeri bakal Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Mari siapkan hati untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan, Tuhan kami Kami datang padamu mengucap syukur untuk segala kebaikanmu dalam kehidupan kami hingga saat ini Untuk membalas semua kebaikanmu Tuhan Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami Berikanlah hikmat dan pimpinlah kami dengan kuasa rohmu yang kudus Agar firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama Boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dari hari lepas hari Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Karena kami telah siap untuk mendengarnya Amin Ibu-ibu yang terkasih mari berdiri Bersama kita membaca Alkitab dari Kidung Agung Pasal 6 Ayat 12 sampai Pasal 7 Ayat 1 Kidung Agung Pasal 6 Ayat 12 sampai Pasal 7 Ayat 1 Yang mengatakan Tak sadar diri aku Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan Kembalilah Kembalilah ya gadis sulam Kembalilah, kembalilah Supaya kami dapat melihat engkau Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu Seperti melihat tarian-tarian perang Betapa indah langkah-langkamu dengan sandal-sandal itu Putri yang berwatak luhur Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan Karya tangan seniman Demikianlah pembacaan Alkitab Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Senang tidak dipuji oleh suami Pernahkah suami mengatakan Kamu cantik hari ini Kalau ada suami yang mengatakan seperti itu Sejujurnya itu bukan gombal Tapi suatu pujian Atas kekaguman suami kepada istri Pujian itu pun yang mau disampaikan Lewat perikop bacaan kita saat ini Bahwa seorang laki-laki Memuji perempuan karena kecantikannya Ayat 4 mengatakan Cantik engkau Manisku seperti kota Tirsa Juwita seperti Yerusalem Kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Salomo ini Mau menunjukkan sisi lain dari kehidupan Salomo Bahwa ia bukan hanya sebagai seorang raja Tetapi juga seorang seniman Sehingga Kitab Kidung Agung merupakan Karya sastra Salomo Maka jangan heran Jika Kitab Kidung Agung lebih banyak Menggunakan kalimat Dengan makna penuh cinta Namun yang dimaksudkan dengan cinta Adalah cinta Tuhan kepada umat manusia Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Senang dipuji oleh suami Itu hal yang biasa Tetapi Jika pujian itu hanya karena kecantikan semata Tidak adalah artinya Tentu ibu-ibu akan lebih senang Jika dipuji karena cakap mengerjakan pekerjaan rumah Mengurus rumah tangga Dapat menjadi penopang bagi suami dalam suka maupun duka Maka pujian itu akan lebih bermakna Bagi kita perempuan Memiliki kecantikan dalam diri Tentu lebih membanggakan Dibanding kecantikan wajah semata Bagaimana kecantikan dalam diri itu bisa timbul Karena kita dekat dengan Tuhan Seorang wanita yang bergantung kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Tidak lepas dari firman Tuhan Tentu dalam dirinya Akan terpancar terangkas si Tuhan Yang dapat menyenari keluarga Tidak sedikit dari ibu-ibu yang berusaha Untuk mempercantik diri dengan perawatan tubuh yang berlebihan Dan memakan biaya yang cukup banyak Mungkin ibu-ibu akan berpikir bahwa Apa salahnya itu hak semua orang Tapi ada baiknya kita melakukannya dengan seimbang Cantik luar dan dalam Dalam hidup ini kita tidak selalu menerima pujian dari orang lain Tapi kita juga harus senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan Karena kebaikan Tuhan yang kita alami setiap waktu Mari kita memuji Tuhan melalui talenta yang kita miliki Giat berlatih paduan suara Selalu mengkumandangkan pujian dalam rumah kita masing-masing Dan melalui tingkah laku kita di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firmannya Amin Ikutlah Tuhan dalam terang Tinggalkan yang gelap Dan ingat kewajibanmu Lakukan firmannya Berjalan di trang Berjalan di trang Berjalan di trang Berjalan di trang Berjalan di dalam trang Berjalan di 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 trang Ibu-ibu mari kita satu di dalam doa Kembali kami datang menghampiri hadiratmu Tuhan Mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami Sehingga dari segala kesibukan kami di hari ini Kami boleh meluangkan waktu untuk datang memuji dan memuliakan namamu Tuhan Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama Yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus menaikkan pujian kepada Tuhan Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan boleh menyatakan kuasamu bagi semua orang Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang waktu Kami mengucap syukur karena dari waktu ke waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan pelihara Bahkan Tuhan memberkati setiap kami Bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit Maupun dalam proses pemulihan Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah dokter yang ajaib Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit yang mereka derita Sehingga pada waktunya ada pemulihan yang terjadi Karena kuasa Tuhan turut campur tangan di dalamnya Setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup Kiranya Tuhan kuatkan mereka Tuhan berkati mereka Yakinkan mereka bahwa apapun yang mereka alami Tuhan ada bersama dengan mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Bahkan setiap harapan dan doa Biarlah Tuhan menjawab semuanya itu seturut waktu dan kehendak Tuhan saja Bagi para lansia, janda, duda, yatim, piatu Tuhan jangan tinggalkan mereka melangkah sendirian Tuhan ada bersama dengan mereka Tuhan pelihara kehidupan mereka Sehingga sukacita selalu mereka rasakan Kami mau berdoa juga bagi gerija kami GPIB Maranata Kiranya Tuhan berkati setiap kami Agar kami terus bergandengan tangan Untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini Dengan hidup saling menghargai Dan saling mengasihi satu dengan yang lain Terima kasih Tuhan Yesus Seluruh kehidupan kami Kami serahkan pada Bapak di sorga Biarlah kehendakmu saja yang jadi atas kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kita memasuki pengucapan syukur Saudara-saudara marilah mengucap syukur kepada Tuhan Dengan memberi persembahan kepadanya Dengarlah firmannya dari 1 Tawarih 29 ayat 17a Aku tahu ya Allah ku Bahwa engkau adalah penguji hati Dan berkenan kepada keikhlasan Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu Dengan sukarela dan tulus ikhlas Mari menyanyi Kidung Jemaat 289 Baik 1 dan 3 Tuhan pencipta semesta Kau lah yang maha mulia Sungguh besar karunia Yang kau beri Puji syukur terimalah Atas berkatan Atas berkat anugerah Di rumah yang sejahtera Yang kau beri Mari kita berdiri Kita berdoa untuk persembahan Puji dan syukur kepada Allah Bapak Yang senantiasa memelihara kami Inilah persembahan kami Yang asalnya dari engkau juga Tuhan memberkati persembahan Tuhan juga memberkati Orang-orang yang telah memberi Persembahan ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dipersilahkan duduk kembali Ibu-ibu yang terkasih Mari berdiri Dengarlah amanat pengutusan Jalani hidup hari ini Dengan tetap berkeyakinan Pada janji Tuhan Bahwa ia akan tetap Menyertai kita Sampai selamanya Tiap langkahku Diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya Memimpinku Di tengah badai dunia Menakutkan hatiku Tetap tenang teru Tiap langkahku Tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang mimpin Ke tempat tingiku Di antarnya Hingga sekali Nanti aku Nanti aku tiba Di rumah Bapak Sorga yang bakal Di waktu imanku Mulai goyang Mulai goyang Dan bila jalanku Hampir sesat Ku pandang Tuhan ku Penebus dosa Ku teguh Ku teguh Ku teguh Sebab Dia dekat Tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang mimpin Ketempat tingiku Ketempat tingiku Ketempat tingiku Di antarnya Hingga Sekali Nanti Aku tiba Di rumah Bapak Sorga Yang bakal Ibu-ibu yang terkasih Arakanlah hati dan pikiran Kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai saudara Mulai saat ini Sampai selamanya Amin 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 Haleluya Amin